Mulai tu-tatu nanti pernah diomerin? Aduh, aduh, aduh. Ini disampaikan oleh pengurus DPP Peltri Golkar, kita punya pola saintifik. Bahwa kita punya survei, bahwa kita punya pola-pola komunikasi. Itu urusan para dewa sih, Kak. Saya belum bisa kuat seperti beliau-beliau ini. Tapi kalau ini memungkinkan, kira-kira mau jadi apa ini kalau saya kira-kira politikus? Saya punya cita-cita besar, memang saatnya nanti saya bisa pulang kampung. Dan tegas. Galak mana? Aduh, galak mana. Teman-teman di Golkar malah cadain saya, mempersiapkan saya menjadi ketua DPRD Cilangkahan atau Bupati Cilangkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas kembali lagi dengan saya, Agung Yulianto Wibowo, kontenmanager tribunbanten.com. Kali ini tamunya spesial, pakai telur. Soalnya beliau adalah staff khusus Bupati Cilang, Ratu Tatu Sasanah, dan juga staff Bacagup, Bu Airin Rahmidiani. Langsung kita sapa saja. Kakak Amrin, Nur Amrin. Mas Agung. Waalaikumsalam. Sehat Mas Agung. Alhamdulillah. Sehat juga kakak. Iya, udah lama kita gak ketemu. Setahun saya minta waktu untuk bertemu, saking sibuknya ini. Setahun bayangkan kan. Bro-pro sibuk. Iya, kalah dijatuhkan sama Bupati. Bro-pro sibuk lah. Sibuk apa sekarang kakak? Sekarang masih mendampingi Bupati, dan sebagai garder Golkar, juga sedang membantu para calon kepala daerah Partai Golkar lah. Para calon kepala daerah berarti gak hanya Bu Airin. Iya, beberapa kabupaten-kota. Beberapa kabupaten-kota. Mengawal berarti ya? Ya, mendampingi lah. Nanti sudah menang baru mengawal. Kakak, kan dari jurnalis ini kan, sempat jadi jurnalis dulu. Kemudian ke dunia politik. Kenapa itu kakak? Mengawali di dunia jurnalistik, kan sebenarnya kalau itu sih panggilan hati ya. Bagi saya panggilan hati. Kenapa panggilan hati? Dari dulu saya tidak pernah berpikir untuk cita-cita jadi apa, kak. Saya gak pernah bercita-cita jadi apa. Cita-cita saya gimana caranya membanggakan orang tua. Itu yang paling penting. Saya harus mengangkat derajat keluarga, yang kemudian saya memilih jalan jurnalistik. Karena ternyata silaturahmi itu banyaknya jejaring itu menjadi bagian dari jalan sukses. Saya dulu lulus dari pendidikan matematika untirta. Saya kemudian harus memberanikan diri untuk memperbanyak jejaring itu melalui dunia jurnalistik. Kan kalau kakak di wartawan, pasti kenal dengan banyak orang. Dengan pejabat, dengan anggota dewan, dengan masyarakat secara langsung. Itu dunia jurnalistik itu memperkuat jejaring itu. Berapa tahun itu kakak jadi jurnalistik? Sembilan tahun. Sembilan tahun. Cukup matang. Iya, dari bujangan sampai punya jurnalistik. Nah, terus kemudian berulang ke sisi politik. Politik praktis. Kenapa itu pilih dari jurnalistik ke politik praktis itu? Kemudian jejaring saya sudah mulai terbangun dari sisi dunia jurnalistik. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, saya kemudian berpikir kembali. Oh, ternyata jejaring ini harus diperkuat dari sisi lain. Karena kemudian sistem pemerintahan kita, sistem kehidupan berbangsa kita, saat ini itu lebih banyak terkendali dan dikendalikan oleh orang-orang politik. Presiden kita orang politik. Menteri-menteri kita orang politik. Gubernur kita orang politik. Bupati wali kota kita orang politik. Dan berbagai kebijakan-kebijakan yang mungkin terproyeksi untuk kebermanfaatan berasal dari orang-orang politik. Oleh karena itu, sepertinya kalau pikir saya untuk proyeksi kebaikan, harusnya saya mungkin harus masuk ke sisi politik. Oleh karena itu, saya masuk ke sisi politik. Agar kemudian saya bisa dalam tanda kutip sedikitlah menyumbang saran gagasan pendapat kepada para pihak yang berada di jalur politik. Makanya sahabat-sahabat saya sebarang kena orang-orang politik. Berarti saya mengabdi di orang politik juga. Bisa jadi ilmu matematika tadi di jurnalis gak dapat? Gak dapat. Di politik dapat? Pola pikir ya? Pola pikir. Iya. Karena berpikir matematika itu berpikir logis, berpikir premis, dan ada logika-logika matematika yang kita terapkan dalam berbagai penyelesaian masalah, dalam hal yang kemudian mempertimbangkan, memberi pertimbangan, nah itu dalam sisi logika-logika matematika. Lebih ke logikanya sih, manfaatnya. Berarti apa beda jurnalis sama kemudian ketika saat menghadapi teman-teman jurnalis? Ya, saya mungkin karena berasal dari, lahir dari sisi jurnalistik, dari seorang jurnalis, saya memahami betul seluk-beluk, pola aturan dari undang-undang pers, kodatik jurnalistik, yang kemudian juga pola komunikasinya. Nah, saya memahami betul. Bahkan mungkin karena saya terbiasa menulis dan mengedit berita, kemudian saya seperti kalau membaca berita Tribun Banten misalnya, saya seperti memahami hati dan pikiran penulisnya. Gitu ya. Saya seperti memahami hati dan pikiran penulisnya. Karena ketika menulis, pasti teman-teman di Tribun Banten juga melibatkan hati dan melibatkan pikiran. Nah, itu yang saya rasakan sekarang. Jadi ketika saya membaca berita, saya seperti menyelami hati dan pikirannya para jurnalis. Ini orang romantis kayaknya. Nah, itu kan mendampingi Ibu Ratu Tatu sudah hampir dua periode ya? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Dan beliau akan selesai awal 2025 ya? Iya, sebetulnya. Nah, itu kenapa pertama kali memilih ikut mendampingi beliau? Tidak misalnya jadi kader partai politik dulu, atau prosesnya ketika mendampingi Ibu Ratu Tatu, apakah Ibu sendiri yang meminta, atau kakak Amrin yang kemudian menyedorkan diri? Perjalanan saya waktu, kalau salah 2019-an, kalau salah, eh 2007-2009 lah. Sekitar 2009-an itu, saya memberanikan diri untuk keluar dari dunia jurnalistik. Tentu saja secara aktivitas, saya harus memilih jalan lain. Yang kebetulan hikmah dari seorang jurnalist itu, kita punya jejaring itu. Punya jejaring, punya pola komunikasi, punya banyak sahabat, punya kemudian punya para pihak yang memang selama ini berkomunikasi dengan kita, dan mengenal kita. Saat itu, kemudian, saya cukup dekat menjadi bagian dari teman diskusi. Ketika saya jadi wartawan dengan Ibu Tatu, waktu itu Ibu Tatu masih jadi wakil bupati. Jadi semacam teman diskusi awal. Nah, dari sisi teman diskusi itu, kemudian, ketika saya selesai dari jurnalis, saya kemudian diminta dulu, menjadi salah satu staff ahli di DPRD Banten. Staff ahli, staff ahli komisi lima. Ketua komisi lima yang saat itu, ketua komisinya itu kadang-kadang ada di kolkak Pak Pitro Nurisan, yang saat ini menjadi bakal calon Bupati Pandegla. Setelah jadi staff ahli, akhirnya, seiring perjalanan waktu, saya tidak pernah meminta, tapi diminta. Diminta, dan itu kebanggaan bagi saya. Dan juga, suatu kehormatan, untuk mendampingi Ibu Bupati, ketika jadi Bupati Serang, setelah jadi wakil Bupati, jadi Bupati Serang, beliau menjadi salah satu staff khusus, saya dari empat staff khusus. Beliau mengangkat empat staff khusus, kemudian salah satunya saya. Berarti analisanya juga lumayan bagus, berarti kakak Amr ini diminta. Mungkin, Bu Tatu menunjukkan, sebagai orang yang, mau mendengar, Bu Tatu, beliau sebagai pendengar yang baik, beliau tetap, meski secerdas apapun beliau, beliau tetap rendah hati, yang kemudian, beliau butuh banyak pertimbangan. Dan, beliau memilih para staff khusus, tidak berdasarkan unsur politik. Tapi, murni memang, melihat sisi kapasitas, dan kemampuannya masing-masing. Jadi, bukan orang politik, waktu itu, bukan murni orang politik juga. Ada tiga pensiunan, ASN, yang kemudian, salah satunya, saya yang non-pensiunan. Bukan sisi politik, mengatasi staff khusus. Oke, mau dua periode nih. Apa pengalaman, suka dukanya, menabingi Ibu Tatu? Waduh, saya lebih banyak sukanya. Itu jawabannya yang aman. Lebih banyak sukanya. Dukanya itu, duka yang beliau alami, menjadi duka saya. Iya, kalau lebih banyak sukanya, apalagi lebih banyak belajarnya. Mungkin, teman-teman bisa melihat, saya saat ini, seperti, saya seperti saat ini, itu lebih banyak menyerap karakter, menyerap pola pikir, dan menyerap pola-pola, pribadinya Buta Tatu. Nah, selain tadi, pengalaman apa yang pernah berkesan, di kakak Amri, ketika menabang Ibu? Yang paling berkesan, misalnya. Beliau itu, punya sisi perhatian, yang tidak pernah kita duga. Tidak pernah kita duga. Beliau tidak mengajarkan, para staffnya, untuk selalu berpikir, dari sisi ekonomi. Tidak pernah beliau. Beliau itu, murni menularkan, pola-pola pikir. Nah, kesan yang saya alami adalah, beliau ini, selalu kan memberikan perhatian, yang tidak pernah kita duga. Itu seperti begini. Secara, kerja, pola kerja, itu interaksinya saya dengan beliau. Tapi di sisi lain, tanpa diminta, beliau punya interaksi lain, perhatian lain terhadap keluarga. Contoh, ketika, putra saya ulang tahun, misalnya. Beliau menyedihkan, saya aja, kalau anak ulang tahun, kayaknya jarang ngasih kue, misalnya. Karena kesibukan, misalnya, beliau yang ngasih kue. Sentuhan seorang ibu. Bahkan beliau, ketika putra saya, yang pertama ulang tahun, beliau secara khusus, ingin merayakan ulang tahunnya, di depan beliau. Kemudian, putri saya, anak yang kedua, juga namanya dari beliau yang kasih. Ibu mau ngasih nama, buat putri Mas Amri. Satu kata. Jadi dari, tiga kata itu, Anindia, Naura, Amri itu, itu nauranya dari beliau. Jadi beliau meminta waktu itu. Dan saya bangga-bangga. Sentuhan seorang ibu ya. menurut saya masuk ke hati. Oke, kakak Amrin, kalau selama mendampingi ibu, kan staf khusus bidang media ini kan? Iya, betul. Nah, bagaimana kemudian, strategi menghadapi isu-isu yang, misalnya, membuat, misalnya, dari sisi kredibilitas, dan pemerintahan Kabupaten Serang, itu kan menjaga betul. Seperti apa strateginya itu, kakak? Saya, pertama diminta oleh beliau, saya harus menjadi, komunikator dan katalisator. Antara, pemerintah Kabupaten Serang, dengan teman-teman media. Nah, komunikator dan katalisator itu adalah, ujungnya adalah opini publik. Itu tugas saya utama. Nah, oleh karena itu, dari sisi penyeimbang itu, saya kan mungkin, saya memahami betul dunia jurnalistik. Bahwa, teman-teman paham bahwa, di undang-undang pers itu kan sebenarnya, jurnalistik berada di dua sisi. Yaitu sisi sosial, sebagai lembaga sosial, dan juga sebagai lembaga ekonomi. Dan itu 50-50 kan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Di undang-undang pers di pasal awal itu kan. Nah, saya harus menjadi katalisator itu. Untuk kepentingan media. Tapi juga kemudian, pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Serang, tempat saya bekerja, harus paham betul, bahwa kita juga butuh media. Bahwa kemudian, saya yakin, dan saya di dalamnya, ini teman-teman pemerintah daerah, berikut pimpinan daerahnya, Ibu Tatu, dan jajaran, itu sudah bekerja dengan baik. Yang kemudian, tugas saya adalah, mengkomunikasikan, sisi-sisi kerja tadi, melalui teman-teman media, yang kemudian menjadi, bagian dari persepsi publik. Harga kemudian publik, punya persepsi positif, terhadap pemerintah daerah. Dan Alhamdulillah sekarang stabil. Itu kan teman-teman media. Bukan kerja saya. Sekarang kan sudah, mulai membantu, untuk Bu Airin, yang mengeju, pada Pilgup Banten 2024. Berarti kan sekarang, berada di, dua perempuan politikus, Kulkar kan? Dua orang hebat. Betul. Nah itu bagaimana, mengatur waktunya itu? Saya, termasuk diajarkan oleh, dulu orang tua, yang kemudian kakek angkat saya, untuk tetap menjadi manusia, yang bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Manusia bertanggung jawab. Oleh karena itu, sisi lain, di tengah perkembangan zaman, saya harus, harus mampu menjaga, pola kerja, di dua orang hebat ini. Di dua orang hebat. Dan pola komunikasinya, sekarang, adalah, saya harus menyeimbangkan, kewajiban saya di setap khusus, dan juga, kewajiban saya, membantu Ibu Airin, di proses pemenangan, pemilihan gubernur. Nah komunikasi dengan, dua orang hebat ini, masih tetap jalan, di tengah era, modern saat ini. Kan pola kerja saya, pola media. Dan itu bukan pola darat. Itu pola udara. Makanya komunikasinya, lebih banyak di udara. Kadang juga kemudian, saya harus mendampingi, dua orang hebat ini, di darat lah. Kegiatan-kegiatan, dua orang ini. Ya sampah disini, so far so good lah. Masih jalan. Sama bulan utatu, pernah diomerin? Aduh, aduh, aduh. Rasa saya sih, seperti seorang ibu, memberikan pembelajaran, terhadap anaknya. Kita di rumah juga kan, pernah dipuji, disanjung, dimanja. Ya pernah juga dimarahin gitu. Pagi saya bukan marah lah. Itu ketegasan beliau. Dan uniknya beliau, beliau itu tipe orang yang, misalnya di rumah, bisa marah, tapi buka pintu, selesai marahnya. Beliau itu cepat. Dan itu yang membuat kita belajar, atas semua kesalahan yang kita buat. Itu hebatnya beliau. Dan menurut saya bukan marah sih, tegas. Dan saya menghindari betul, jangan sampai beliau marah ke saya. Berarti belum berani marah ini ya? Ya pernah lah sekali. Tapi ketegasan lah. Ketegasan bukan marah-marah. Ketegasan. Agar beliau bisa memberikan, maksudnya tujuan beliau itu, memberikan pembelajaran ke kita. Agar menghindari kesalahan. Dan tuntas kalau di setiap pekerjaan. Oke kakak. Karena sekarang diminta Bu Ayarin, untuk mendampingi sebagai tim, men, selama sosialisasi ini. Itu bagaimana prosesnya? Apakah kakak juga diminta tadi? Atau misalnya, seperti apa itu kakak? Saya kan baru sangat intent di Bu Ayarin misalnya. Itu sejak dua tahun lalu. Saya kan mengenal beliau sebagai wali kota Tangselengar. Dan karena saya di sisi Butatu, juga kemudian secara komunikasi ya kenal beliau lah. Tapi belum akrab lah. Belum akrab, belum secara intent seperti sekarang. Tapi yang kemudian dua tahun lalu, saya diminta. diminta oleh Golkar lah. Karena Golkar sudah memutuskan untuk memajukan Bu Ayarin di pemilihan gubernur. Akhirnya Golkar mengutus saya lah. Mengutus saya untuk membantu Bu Ayarin di proses pemenangan pilkada. Nah jadi, sampai saat inilah. Gitu kakak. Jadi kemudian di beliau. Bidanya apa Bu Ayarin sama Butatu? Waduh. Dua-duanya, kesamaannya itu detail. Detail. Kalau melihat sisi masalah itu detail. Mengurai masalahnya detail. Itu kesamaan keduanya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, yang kemudian kita harus mengurai masalah itu jadi solusi, kedua orang ini detail. Dan tegas. Galak mana? Aduh, galak mana. Saya lebih, karena saya mungkin lebih tegas lah. Lebih tegasnya, lebih tegas Butatu. Tapi kemudian, saya mungkin juga akan mengalami ketegasan juga. Mungkin karena saya lebih lama di Butatu aja. Iya, iya. Tapi kan sekarang lebih intes di Bu Ayarin sekarang. 50-50 lah. Saya gak boleh meninggalkan kewajiban. Udah diminta juga. Tapi yang pernah diomenin juga sama Bu Ayarin. Oh, pernah. Pernah. Soal apa itu, Kakak? Contohnya kalau beliau itu kan, tipe orang yang harus, ketika menemukan masalah itu, beliau harus detail dan paham terhadap masalahnya. Nah, mungkin pola komunikasi saya, belum, kemudian belum detail ke beliau lah. Belum detail ke beliau. Itu aja sih dari sisi masalah. Jika ada satu kegiatan, yang kemudian saya menyampaikannya tidak detail. Nah, bagi beliau itu harus detail. Dan itu agar terjadi kesepahaman, dan tidak terjadi miskomunikasi. Tapi ya gak marah lah. Tegas. Ya, tegas. Tapi beliau gak diomilin selesai. Tegas. Nah, kalau misalnya, ini kan sampai hari ini, Bu Ayerin belum mendapat surat rekomendasi dari DPP ya, untuk Pilgo Banten ya? Waduh, udah bicara politik. Udah bicara politik. Bagaimana timnya untuk menjaga strategi? Beliau kan sudah mendapatkan surat penugasan dan surat instruksi dari DPP Partai Golkar. Oh, surat penugasan sudah ada? Penugasan dan instruksi dari DPP Partai Golkar. Dan beliau adalah talon tunggal dari Partai Golkar untuk Pilkada Banten. Dan saat ini, ya sesuai dengan surat tugas dan instruksi, itu aja yang dijalankan. Bahwa instruksi itu sudah jelas. Bu Ayerin harus meningkatkan popularitas, Bu Ayerin harus meningkatkan elektabilitas, Bu Ayerin harus turun ke masyarakat, dan itu sudah berjalan saat ini. Kita ikutin aja seluruh perintah Partai Golkar. Dan bagi tim, ya perintah itu harus sama-sama dijalankan. Oke. Berarti sampai sekarang belum mendapat pasangan ya? Ya bagi Partai Golkar. Agak pejang ini, agak pejang ini. Ya bagi Partai Golkar ya sesuai dengan disampaikan oleh Bu Ayerin, disampaikan oleh pengurus DPP Partai Golkar, kita punya pola saintifik. Bahwa kita punya survei, bahwa kita punya pola-pola komunikasi. Itu urusan para dewa sih, Kak. Kita nih kalau bahasa Pak Bambang Paculnya, ini kita nih Korea-Korea. Itu urusan para dewa sesuai. Nah kalau tim sendiri memetakan pilkada Banten, gimana sih pemetaannya? Punya strategi apa sebenarnya? Ya dibocorin aja. Gak boleh sebenarnya dibocorin strategi, nanti saya kena skakmat. Tapi prinsipnya jalankan instruksi aja. Jalankan instruksi baik oleh Golkar Banten, maupun oleh DPP Partai Golkar. Dan instruksi itu, yang fokus kita itu menjalankan instruksi. Pola-pola lain, komunikasi, koalisi, dan sebagainya, itu urusan para dewa lah. Kita Korea-Korea, jalankan strategi. Pertanyaan Korea Utara atau Korea Selatan? Ya, alhamdulillah nanti kan pola-pola hasil-hasil dari proses pemenangan ini kan tergambar dari survei yang secara ilmiah bisa dipertanggung jawabkan. Oke kakak, ini kan sudah menemani Ibu Tatu sebagai bukotisera kan. Terus kemudian, sekarang mendampingi Ibu Airin. Ya. Kalau dapat surat rekomendasi, akhirnya bertarung kan, berkomunikasi di Pilgub Banten. Nah, kalaupun Ibu Airin terpilih, pasti kakak juga akan mengikuti seperti halnya mendampingi Ibu Tatu kan. Ya, mungkin. Ya, mungkin kan. Tapi jika tidak terpilih kakak. Nah, kakak ini mau apa ini? Apakah kemudian mau menghitung waktu nyalek misalnya, atau malah ikut pilkada gitu kan di Banten gitu kan? Karena sudah punya bukal deh. Ya, ya, ya. Saya termasuk orang yang dipermasalahkan dan mungkin sebagian teman-teman menyalahkan saya. Kan saya berada di jalur politik. Saya di sisi jurnalistik, masuk di sisi politik. Orang-orang politik itu misalnya terpersepsi bahwa dia harus maju di pilih dulu kan? Misalnya pemilu legislatif atau menjadi calon bupati, wali kota gitu kan? Kala daerah, ya. Kala daerah. Saya termasuk orang yang dipermasalahkan, disalahkan oleh teman-teman. Kenapa gak nyalek gitu kan? Kenapa gak jadi calon anggota dewan? Kan strategi udah punya, apa namanya, resource udah punya juga dari sisi politik. Logistik sudah ada. Logistik ya, Bismillah gitu misalnya kan? Itu tidak saya pilih. Karena apa ya? Karena saya senang menjadi bagian dari orang-orang hebat di belakang layar aja. Senang saya sih. Saya menikmati kebahagiaan ketika kemudian saya bisa bermanfaat di balik orang-orang hebat. Tapi gak punya ambisi untuk jadi politik. Belum. Saya belum punya. Sekarang belum ya? Belum, saya belum terpikir aja. Belum terpikir. Karena menurut saya untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Bisa menghadirkan senyum terima kasih dari masyarakat yang kita bantu. Ya tidak harus jadi orang hebat sangat gitu loh. Untuk hebat sangat. Ya contoh misalnya ada aspirasi dari masyarakat yang kemudian Pak rumah saya, rumah tetangga saya dalam kondisi tidak layak huni gitu misalnya. Kan secara aspirasi kan mungkin ada jalur administrasi masuk tapi juga jalur komunikasi pribadi masuk. Nah karena saya punya jalur pribadi itu ya Pak tolong ngajukan ke Pemda nanti saya kawal gitu misalnya. Tapi bukan menyesalisasi. Tapi bagi saya ketika komunikasi itu aspirasi itu mampu kita realisasikan dan kemudian kita mendapatkan senyum terima kasih itu kebahagiaan tertinggi. Itu kan sekarang masih mengawal. Siapa tahun nanti kan mengeksekusi langsung. Ya sudah langsung ambil keputusan. Iya. Saya melihat sahabat-sahabat saya sepertinya pusing jadi yang kota Dewan. Saya kan ketua Dewan Pak Haji Bahru Lulum itu jadi ketua DPRD Kabupaten Serang. Haji Pitro Nurisan udah jadi dua priode jadi DPRD Banten dan sekarang beliau mau naik menjadi calon Bupati Pandeglang. Saya sepertinya saya belum bisa kuat seperti beliau-beliau ini. Tapi kalau ini memungkinkan kira-kira mau jadi apa ini kalau saya kata politikus? Saya punya cita-cita besar memang saatnya nanti saya bisa balik kampung pulang kampung. Ke Lebak? Ke Kabupaten Lebak. Ke Kabupaten Lebak. Karena ibu saya lahir di Malimping. Saya besar di Kampung Nelayan namanya Desa Muara Binuangen Kecamatan Nelayan Keputaten Lebak. Mungkin pada saatnya saya nanti akan pulang kampung. Menjadi nelayan atau kalau kakak mengizinkan saya mau buka cabang tribun Cilangkahan. Tapi kan gak mungkin. Maksudnya tadi memungkinkan gak kalau politikus kemudian oh ya sudah saya akan menghasilkan Lebak jadi bupatik atau legislatif. teman-teman di Golkar malah cadahin saya mempersiapkan saya menjadi ketua DPRD Cilangkahan atau Bupati Cilangkahan. Saya belum becah. Belum bisa. Ketika dimekarakan. Saya sih senyum aja saya bilang saya pengennya kemudian lebih dari itulah kalau pengen cita-cita penghabis. Oke kakak kalau misalnya kan sudah bergelut di politik praktis ini keluar dari jurnalis. Apakah berpikir pernah menyesal gak? Pernah terpikirkan menyesal terus kemudian kembali ke dunia jurnalis. Menyesal sih enggak tapi saya kadang rindu aja. Kadang rindu berada di meja redaksi berkomunikasi dengan teman-teman penulis berita dengan wartawan kemudian saya edit beritanya kemudian mengelola opini kayak rindu. Jadi kalau kita kan di sisi media punya framing namanya. Nah kadang kita mengelola opini itu dengan framing satu, framing dua, framing tiga dan apa tujuan yang ingin kita capai. Itu rindu aja. Ya kan sekarang masih bisa diimplementasikan framing tadi bagaimana PM Kapserang. Tidak murni bisa mengendalikan teman-teman media kan. Kalau di redaksi itu kan bisa terkendali. Bisa terkendali. Nanti kamu A nanti judulnya ini nanti kamu B judulnya ini kita punya tujuan ini. Nah di politik kan ada kalimat tak ada teman dan musuh abadi. Iya, iya, iya. Apakah itu betul kakak yang sudah berkecimpung di iya karena politik kan seni berkepentingan. Setiap orang punya akan berada pada sisi kepentingan yang berbeda dan sama. Intinya betul itu? Betul itu. Betul itu. Makanya saya bilang waduh saya pernah sampaikan ke Ibu Tatu, Ibu Kesep seperti di politik itu seperti kita mengelola pikiran dan hati agar tidak boleh baper. Makanya saya sedang belajar tentang filsafat stoikisme saya. Apa itu? Pengendalian pikiran dan hati. Jadi filsafat lebih suka dia. Iya, karena stoikisme itu kan pengendalian pikiran dan hati. Orang politik harus belajar itu. Agar lebih tetap tenang. Di tengah tekanan hati yang galau gitu. Tapi pernah baper berarti kan? Ya, pernah lah. Di beberapa pilkada sebelumnya juga pernah. Kok politik begini? Kok politik begitu? Tapi ya inilah politik. Bahwa sesungguhnya tujuannya sama. Setiap orang yang berada di politik tujuannya sama. Memanfaatkan menggunakan jalur politik untuk lebih bermanfaat untuk masyarakat. Politik itu gak tabu lah. Iya, betul. Gak tabu. Makanya kalau itu kan realisme politik kan? Iya. Nah, kakak pernah gak kemudian pernah satu hal yang itu berlawanan dengan hati nurani misalnya. Tapi kemudian ya tadi kepentingan organisasi, kepentingan apa gitu kan yang bertentangan sama hati nurani pernah gak mengalami itu, kakak? Alhamdulillah di Golkar saya belum mengalami itu secara langsung. Karena sistem demokrasi yang di Golkar itu alhamdulillah masih berjalan yang kemudian pertimbangan-pertimbangannya adalah pertimbangan-pertimbangan saintifik, pertimbangan-pertimbangan yang berjangka panjang gitu. Gak kepentingannya sempit gitu misalnya. Nah, itu saya lihat di Golkar berjalanan itu. Jadi, untuk pertentangan hati itu kayaknya yang sangat gitu, yang sangat gitu ya, pertentangan hati yang sangat. Kayaknya belum deh. Jika itu terjadi apa yang kakak lakukan? Sebetulnya apapun yang kita lakukan pengambilan keputusan di politik itu punya pertimbangan matang. Punya pertimbangan yang kemudian jikapun kemudian itu bertentangan dengan hati kita sesungguhnya hati kita yang harus menyesuaikan diri. Harus menyesuaikan diri. Asal yang kemudian jangan merugikan orang lain. Sakit hati di bidang sendiri. Nah, itu bahaya. Sakit kan. sakit, gak boleh. Atau ada percana misalnya untuk pindah ke kendaraan lain gitu. Tetap loyal sekarang atau gimana? Gak lah. Ada beberapa teman juga ada yang menawarkan. Dulu saya kan ya hikmahnya jadi seorang wartawan, seorang jurnalis itu kan bisa berteman dengan banyak orang-orang politik. Dulu juga ada juga yang menawarkan ikut politik. Saya sepertinya nyaman di Golkar. nyaman di Golkar. Walaupun yang kemudian saya bukan berada pada orang yang sangat penting di Golkar. Tapi nyaman saja di Golkar. Kampert John penting lah. Bagaimana gak penting berada di dua orang yang sekarang. Kampert John tapi dia punya tantangan, Kak. Punya tantangan. Kita kan seperti mengelola partai politik, berkomunikasi di orang politik, kita sedang berhadapan dengan banyak pikiran, banyak pendapat, banyak kepentingan. Itu seni. Tapi diskusi saya sama Bu Tatu, saya sama Bu Ayrin pernah gak saking berdebat itu seni? Saya termasuk dua orang hebat ini termasuk orang yang sangat mendengar pendapat. Jadi saya lebih kalau berdebat pernah, berdebat pernah. Tapi beliau ini saya harus menyesuaikan pola komunikasinya. Contoh ketika Bu Tatu punya pendapat, kita tuh harus punya pola komunikasi tidak berdebat. Jadi kita harus mendengarkan sisi masalahnya secara tuntas dulu. Ijinkan beliau-beliau ini menyampaikan pendapatnya lebih dulu sampai tuntas. Baru kita menyampaikan pendapatkan kita. Nah, kadang ada pendapat yang sama, ada pendapat yang berbeda. Nah, pendapat yang berbeda itu kita harus masuk di sisi logisnya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu pernah juga saya sampai. Oh, nggak bersampai berdebat? Oh, nggak, nggak. Beliau itu kadang kalau kayak Bu Tatu menurut Mas Amrin bagaimana? Itu artinya saya diizinkan untuk berbicara memberikan pendapat. Kalau nggak ditanya nggak usah ngomong. Iya, kalau beliau sedang mengutarakan pendapat, kita harus menyelami betul pendapat mereka. Kayak Bu Airin bicara menurut Mas Amrin benar atau tidak apa yang saya sampaikan. Artinya beliau mendengar yang baik juga. Mohon izin Bu, menurut Amrin A, B, C, D, gitu. Nanti ada juga pendapatan tapi, gitu misalnya. Ada tapi. Nah, itu kemudian berada pada sisi solusi yang sama. Dan saya juga tidak boleh menguatkan atau memaksakan kehendak sendiri, gitu. Kadang setelah, wah, menurut saya, pendapatan pendapat Ibu kurang baik. Tapi setelah pendapatan itu selesai, saya berpikir kembali, sesungguhnya rasional. Sesungguhnya rasional. Oke, kakak. Pertanyaan terakhir, Duh, apalagi. Eksekutif apa legislatif ini? Saya lebih melihat legislatif. Legislatif? Kenapa melihat legislatif? Karena seni komunikasi dengan banyak arah. Emang eksekutif kagak ya? Eksekutif saya mungkin papitron duluan lah. Setelah papitron nyaman, baru saya nyusul. Oke, kakak. Terima kasih atas obrolan singkat dan terima kasih. Santai lah. Semoga sehat selalu, kakak ya. Saya sebetulnya, orang yang di belakang layar suruh masuk layar. Gak enak nih. Ya, makanya behind the story itu lebih menarik. Oke, itu tribuners. Itu obrolan kita bersama staff khusus Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah dan juga staff bakal calon Gubernur Banten Aydin Rahmidiani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Agung. Aduh. Terima kasih, Mas Agung. Terima kasih, Mas Agung. Terima kasih, Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih.